Hingga saat ini, COVID-19 telah mewabah ke berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pernah 6 Oktober 2021, Indonesia telah mencatatkan 4.223.000 kasus terkonfirmasi COVID-19. Angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia secara kumulatif berada pada peringkat 14 dunia, dan hingga saat ini, angka kasus tersebut terus meningkat. Pandemi ini menyebabkan kontraksi pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Berdasarkan data badan pusat statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada teriwulan 2 2020 turun secara drastis, yaitu sebesar minus 5,32%. Dampak yang terjadi adalah meningkatnya tendara kerja yang terkena PHK. Selama kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi penularan di berbagai tempat dengan optimal, sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 yaitu new normal. Salah satu media penyebaran COVID-19 yang teridentifikasi saat ini yaitu melalui udara atau airborne. Partikel COVID-19 yang keluar dari seseorang yang terpapar COVID-19 dapat bertahan di udara selama dalam beberapa jam. Virus ini dapat bertahan di udara dalam bentuk aerosol. Dalam penularan COVID-19 dalam ruangan, terdapat dua hal yang dapat ditinjau, yaitu kelembaban relatif dan konsentrasi karbon dioksida. Tetesan aerosol kecil yang membawa virus yang berukuran kurang dari 5 mikrometer dapat tetap berada di udara dan dapat berpindah lebih dari 1 meter. Hasil dari riset menunjukkan bahwa aerosol yang mengandung virus akan bertahan lebih lama pada masa critical ambient relative humidity atau pada saat kelembaban relatif terdapat pada bagian kritis, yaitu kurang dari 37% atau lebih dari 55,7%. Dalam ruangan tertutup yang dipenuhi oleh orang-orang, konsentrasi karbon dioksida akan mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada konsentrasi di udara bebas. National Institute of Occupational Safety and Health menganggap bahwa konsentrasi di udara dalam ruangan yang melebihi seribu part per milion penanda bahwa ventilasi tidak memadai dan tidak baik untuk manusia. Oleh karena itu, diperlukan inovasi alat yang multifungsi, ekonomis, serta dapat diaplikasikan setiap saat. Inovasi ini menjadi salah satu wujud peran dalam pemanfaatan teknologi dengan tujuan untuk dapat menciptakan suatu alat aplikatif untuk membantu kesiapan masyarakat dalam menjalani new normal. Maka dari itu, kami mengusulkan rancangan berupa Smart Cover Monitoring, sistem cerdas penjaga kualitas udara ruangan sebagai langkah mitigasi penyebaran airborne COVID-19 yang akan mampu membedeteksi dan mengidentifikasi kondisi udara dalam ruangan, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke smartphone dengan konsep Internet of Things yang selanjutnya akan terhubung dengan langkah sterilisasi udara dalam ruangan berupa exhaust fan yang dilengkapi dengan HEPA filter. Alat yang dirancang memiliki dua fungsi, yaitu identifikasi kondisi udara dalam ruangan serta langkah sterilisasi udara. Sistem ini memadukan sensor sebagai pembacaan data kondisi udara dan penyuplai udara bersih yang terhubung dengan Wi-Fi sebagai koneksi dengan smartphone pengelola ruangan. Udara bersih harus dimasukkan ke dalam ruangan secara berkala atau pada saat sensor membaca data kondisi udara yang buruk. Sensor DHT22 akan mengukur kelembapan relatif ruangan dan sensor MQ135 akan mengukur konsentrasi karbon dioksida dalam ruangan. Apabila ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standarnya, maka pengelola ruangan akan mendapatkan notifikasi kondisi udara ruangan tersebut. Selanjutnya, sistem penyuplai udara bersih akan aktif. Sistem ini akan mengeluarkan udara yang berasal dari dalam ruangan ke luar ruangan serta memasukkan udara bersih dari luar ke dalam ruangan. Sistem ini dilengkapi dengan HEPA filter untuk memastikan udara tetap bersih dari partikel berbahaya. Selain pada saat kondisi udara ruangan buruk, sistem ini dapat aktif secara berkala berdasarkan pedoman instansi, kesehatan atau dengan inisiatif dari pengelola dengan menggunakan smartphone. Terdapat dua komponen yang diletakkan pada tempat yang berbeda. Nomor satu merupakan petakan komponen utama Smart Cover Monitoring. Bagian tersebut diletakkan pada bagian atas ruangan untuk memudahkan sensor DHT22 dan MQ135 dalam membaca kelembapan dan konsentrasi karbon yang sudah dalam ruangan. Nomor dua merupakan sistem sterilisasi udara yang terdiri dari exhaust fan dan HEPA filter. Bagian tersebut menjadi tempat masuknya udara bersih dan tempat keluarnya udara kotor di dalam ruangan. Berikut adalah prototip alat yang telah dibuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!